Pahlawan Bangsa Kita kasih satu list ya Ke Tanti Ima yang di Bali Itu 17 pahlawan kita Satu-satu Mulai dari Termasuk yang akan kita bahas disini Mariah Lufat Santoso Terus John Lee Terus ada lagi Yohana Mas Dhani Ada lagi kita akan bahas disini Ada tiga video Nanti setelah ini Satu-satu segala macam Sekaligus borongan Usman Harun Semua pokoknya 16 Sampai Ijam Khalid yang ada sekarang di Kertas Uang 5000 Tanti Ima satu pun gak kenal Alasannya tau Karena pada waktu dulu Gak ada di sejarah Di buku gak ada Di buku gak ada Kalau begitu Gimana anak muda Mau kenal pahlawan yang gak dikenalkan Itu ke Tanti Ima yang di balik Gak ada apa-apa Karena mau tanya Kenal gak Idam Khalid Gak kenal Sama-sama kayak Tanti Ima Ada nih gua 5 ribu sekarang Kayak Yohana Mas Dhani Gak kenal Oke yang kali ini nih Kita sekarang fokus kayak Yang kali ini yang namanya Maria Urva Santoso Belum Nah sekarang ada kenal gak tuh Yang namanya pahlawan Nasional loh Maria Urva Santoso Coba beneran sedikit aja ada kenal Enggak Soalnya kan kalau di sekolah Yang diajarin kalau Fatimura Dipondogoro Imam Bonjol Nah kalau kita lebih dalam ya Kenapa ya Itu doang yang diangkat Enggak tau Kalau ceritanya menarik Semua juga menarik Kita ngerti sih Masih ada sih John Lee Usman Harun Nanti setelah video satu ini Kita ada tiga video ini Tapi satu-satu tentukan Di dalam satu video yang kita share John Lee itu sangat menarik Menyelundumkan ini Senjata untuk Indonesia Pada waktu pergerakan Proklamasi Terus Usman Harun Lebih menarik lagi Nah sekarang Yang kita mau bahas Maria Urva Santoso Ini menandakan Bangsa Indonesia itu Udah dari awal Mulainya ada kemerdekaan Mempersiapkan kemerdekaan Ini ada wanita Ada dua wanita Antara lain Johana Mas Dhani Yang kita akan bahas juga Maria Urva ini Cewek Saya bayangin gak Jadi gender Masalah Menghargai wanita Indonesia itu Sudah dari dulu Itu hebatnya bangsa kita ini Bukan hanya megawati Maria Urva Santoso ini Tamatan Leiden Satu bayang gak Tamatan Leiden Itu hukum di dunia Jadi Universitas tentang hukum di dunia yang elit Di Belanda Leiden Bukan Bukan hanya Belanda emang ya Pak Universitasnya ya Leiden itu tentang Al-Quran aja Yang paling lengkap di dunia Gila Maria Urva Santoso Belajar di Leiden Kebetulan Profesor Supomo Kembali saya di Profesor Supomo Nah itu tuh yang Masalah hukum segala macam Yang menyusun 1945 Profesor Supomo Untunglah Profesor Supomo Yang memimpin Berpihak kepada wanita Jadi apa yang diinginkan oleh Maria Urva Santoso Di pasal ke 27 Ke 28 Dia menginginkan Jangan dipisahkan Antara laki Dan perempuan Semua harus berlaku Hukum di Indonesia Terhadap perempuan Atau kepada laki Sama Itu dia Dan ngotot itu kepada Bung Karno Nah Mulai itu Kita lihat sekarang Supaya Anda tahu ya Nanti Kalau udah habis kita putar Ada 3 video yang singkat-singkat ini Anda harus udah paham Kita Kita coba ya Ini suaranya kita kecilin aja Ya kan Oke siap Lihat nih Sekarang nih Ini kita lihat Ada 3 video Cuman gak panjang-panjang amat Ya memang kita langsung aja ya Jadi editingnya juga Gak sulit Bagaimana dan apa kiprah dari Maria Urva Santoso Maria Ulva Santoso Kita lihat Ini cewek ya Bukan cowok Nah ini Dibuntu-buntu Indonesia itu Siapa yang suka Dahlan 2 Terima kasih LUF Sekarang Terima kasih Aku Kamu Jangan lupa subscribe ya! Jadi dia ini menteri perempuan pertama ternyata. Perempuan tak melulu identik dengan urusan dapur, sumur, dan kasur. Pandangan kolot tadi ditolak keras Maria Ulfah. Kiprah Maria Ulfah mulai terlihat dalam Kongres Perempuan Indonesia II di Batavia tahun 1935. Ia mampu menengahi debat sengit wacana kedudukan perempuan dalam hukum perkawinan. Di kemudian hari, Undang-Undang Perkawinan Rancangan Maria Ulfah diterima sebagai konstitusi. Sumbang sih lain adalah Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, yakni kesetaraan warga negara di depan hukum tanpa pekecualian. Berikutnya, Undang-Undang Perburuhan diantaranya mencantumkan hak cuti di kala perempuan haid. Raden Ayu Maria Ulfah, perempuan pertama menduduki kursi kabinet. Sekaligus Sarjana Hukum Perempuan Pertama Indonesia, lulusan Universitas Leiden Belanda. Maria Ulfah, anak Muhammad Ahmad, Bupati Kuningan Jawa Barat. Ice, demikian panggilan Maria Ulfah, adalah siswi rajin tekun bahkan cenderung kutub buku. Di Leiden, Maria Ulfah mulai mengenal tokoh-tokoh pergerakan. Sepulang ke tanah air, Ice masuk ke dunia pendidikan, pergerakan, hingga pembelaan hak buruh dan kestaraan perempuan. Adalah rumah perjuangan yang kini dikenal sebagai Museum MH Tamrin, Jalan Kenari 2, Jakarta. Tempat bertukar pikiran Ice dengan kaum republikan dan progresif, yang gencar menggoyang pemerintahan kolonial Belanda. Selepas merdeka, Maria Ulfah menjadi pegawai di Kementerian Kehakiman. Melewati berbagai posisi di pemerintahan, akhirnya Ice ditunjuk sebagai perempuan pertama duduk di kabinet. Yakni sebagai Menteri Sosial Kabinet Sahri. Perkawinan pertama Maria Ulfah dengan Santoso Wiro di Harjo berakhir duka. Maria Ulfah adalah sosok setia. Meski 16 tahun menjanda, Maria Ulfah yang cantik namun pendiam, mampu menaklukkan hati tokoh flamboyan Subadio Sastro Satomo. Kisah asmara mereka terbilang romantis. Ice menghumbuskan nafas terakhir di pangkuan Subadio, suami tercinta, 15 April 1988. Buah Kenototan Maria Ulfah dalam rapat BPU-PKI. Usul Maria Ulfah soal hak dasar warga negara yang sama di mata hukum sempat ditolak Soekarno, berakhir dengan disepakati dan tercatat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ditulis oleh Nur Yanti, dilansir dari historia.id. Maria Ulfah menjadi satu-satunya perempuan yang duduk dalam panitia pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPU-PKI. Ketika membahas Undang-Undang Dasar 29 Mei 1945 di gedung Departemen Luar Negeri Pejambon, Jakarta. Namun, Maria bukan satu-satunya perempuan dalam rapat BPU-PKI dari 28 Mei hingga 1 Juni 1945 itu. Di luar panitia pertama, ada Siti Sukaptina Ketua Fujinkai di panitia ketiga yang membahas tentang pembinaan tanah air. Terlepas dari hanya ada dua perempuan dalam kongres tersebut, BPU-PKI berhasil merupuskan banyak hal terkait untuk negara dan luas wilayah. Dalam hal bentuk negara, sempat muncul dua pilihan dalam rapat tersebut, yakni republik atau kerajaan. Mayoritas peserta rapat yang datang dari Jawa Tengah menghendaki bentuk kerajaan. Mereka ingin mengikuti ramalan Joyoboyo. Namun, mayoritas peserta rapat menginginkan republik. Mengenai luas wilayah, rapat juga berjalan alot. Muhammad Yamin, salah satu anggota BPU-PKI, mengusulkan untuk memerluas wilayah Indonesia sampai mencakup Malaya, Kalimantan, bagian Inggris, Rian Timur, Timur, Jajahan, Pertigis, dan Pulau Madagaskar. Dalam Maria Ulfa Pemila Kaumnya, Gadis Rashid menyebut, definisi warga negara juga masuk dalam pembahasan. Rapat memutuskan bahwa orang-orang keturunan pun boleh jadi warga negara Indonesia, seperti keturunan Tionghoa, keturunan Arab, dan keturunan Belanda. Sementara, dalam rapat penitia pertama yang membahas undang-undang dasar, Maria mengusulkan tentang pemberian hak dasar yang sama bagi warga negara, baik perempuan maupun lelaki. Usul Maria ini dianggap penting dalam gerakan perempuan sebagai upaya secara legal menyetarakan hak dasar perempuan dan lelaki. Namun, baru selesai Maria mengutarakan usulnya, Soekarno yang menghadiri rapat itu langsung menolak ide tersebut. Mendengar penolakan Soekarno, Maria mencoba menjelaskan maksudnya, ialah hak dasar yang berlaku di tiap negara, bukan hak asasi yang berlaku universal, sehingga perlu ditetapkan dalam undang-undang dasar. Lebih jauh, ia ingin mencegah adanya diskriminasi pada perempuan dalam penegakan hukum, sehingga ide tentang semua orang sama di mata hukum harus dicantumkan. Maria juga menyampaikan impresinya terhadap Ketua Panitia Pertama, Profesor Dr. Supomo. Menurut Maria Ulva, Supomo berpihak pada gerakan perempuan, sehingga ide pemberian hak dasar sama bagi perempuan dan lelaki didukung oleh Supomo. Usaha nge-nyel Maria terbayar, idenya disepakati dan tercatat dalam Pasal 27 yang berbunyi, Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 27 itu harus selalu kita pegang sebagai warga negara, pegawai negeri, dan sebagai tenaga kerja wanita. Atas jasanya itu, Purnasham memberikan penghargaan anugeraham kepada Maria Ulva pada 2014 bersama Munir Said Tolib. Oke, nah sekarang, kalau ditanya, siapa Maria Ulva Santoso dan dimakamkan di mana dia hidup dari tahun keberapa-keberapa coba sekarang? Dari tahun 1911 ya, jadi baru trot lahir, dari 1911 sampai 1988 lahirnya, lulus 1933 tadi kalau nggak salah, sekitar tahun segitu lulus. Masuk ke Liden, masuk ke Liden tahun berapa? Pokoknya 1933 kalau nggak salah lulusnya. Usia berapa? 22. Eh? 22 tahun, siapa? 22 tahun dia udah lulus dari Liden, kan saat jadinya hukum? Pertama, perempuan. Perempuan. Dan dia cewek yang, kalau nggak salah ada dua sih, cewek di BPUPKI. Oke, nah, para pemirsa, kalau Anda tanya sekarang, siapa Maria Ulva Santoso? Apa? Pahlawanan dia. Di taman makam pahlawan, apa yang paling hebat dalam perjuangan dia? Memperjuangkan penyetaraan gender, para perempuan dan laki-laki. Pasal 27. Jadi, dia ngotot dengan Bung Karno, dan akhirnya kebetulan karena Profesor Supomo, itu juga dari Liden, kan? Dan akhirnya menyokong apa pendapat dari Maria Ulva, dan jadilah pasal 27 di Undang-Undang Zafat 45 yang mengatakan tidak ada perbedaan terhadap, dari dihukum ya, antara perempuan dan laki-laki. Dan itulah Maria Ulva. Jadi, artinya, cewek bisa jadi presiden. Bisa. Kalau di Islam pun nggak boleh. Harus, ini, akhirnya bisa. Jadi, Megawati jadi presiden. Gitu kan? Sekarang, terakhir, apa kira-kira yang perempuan Indonesia belum pernah dalam suatu jabatan atau suatu pekerjaan di Indonesia? Ada. Pilot, eh, udah. Ada teman papa, ada pilot itu juga. Terus, presiden sudah. Di Indonesia? Di Indonesia? Pelatih bola belum? Belum. Bola pro cewek. Bola cewek latihnya. Yang kedatang, tantangan pada cewek-cewek adalah menjadi pelatih sepak bola Indonesia untuk tim nasional laki-laki. Dan jadi juara. Eh, cewek-cewek dengerin nih. Lu jadi pahlawan nasional kalau bisa mengangkat, mesejajarkan PSSI di kancah World Cup. Pelatih cewek. Nah, itu pahlawan nasional atau wakab-wakab. Apalagi? Apa lagi ya? Kalau imam-imam nggak bisa. Bisa. Jadi, peganti api prizik. Turunan nabi, gitu kan. Dan dia cewek. Kalau imam nih, imam nggak ada di Islam. Imam cewek nggak ada. Bukan. Sekarang anak dari itu juga terbilang. Fatimah itu turunan nabi, tapi nggak bisa jadi imam. Apalagi? Menteri udah, presiden udah. Gubernur? Udah. Ada. Kok viva? Apalagi? Banyak lah. Tapi kayaknya. Tentu Arab. Tentu Arab lah. General udah. General ada ya sih? Kayaknya bintang 1 cuma. Itu masalah. Tapi bintang 2 ada. Polisi ada, general. Oh iya. Apalagi? Susah ya nyarinya ya? Satu. Ini yang hebat nanti kemungkinan nih, ada pahlawan gender LGBT. yang memperjuangkan masuk ke undang-undang dasar bahwa banci itu boleh menjadi presiden udah penuh sampai disini dulu dan mudah-mudahan bermanfaat bagi anda jangan lupa subscribe dan like gratis-gratis bro nyalain lonceng nyalain lonceng bye-bye terima kasih bye-bye niat kita untuk memperkenalkan pahlawan nasional pahlawan bangsa yang tidak diajarkan sekolah terutama untuk anda semua generasi minimal kenal lah tau orangnya ya tau lah paling nggak kalau ditanya eh Maria Ulfa Santoso dari nama jalan nggak ada ah udah bisa oh itu tau pernah lihat di video channel pahlawan bangsa nah bye Raja Ulfa Santoso Assalamualaikum Om Santi Santi Om Namo Buddhaya sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati 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 selamat menikmati